Halo teman-teman, berjumpa lagi kali ini saya akan menunjukkan sukulen 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 saya yang busuk dan bagaimana cara mengatasinya karena sukulen itu lebih cenderung busuk dibanding kaktus, apalagi cuaca yang tidak montuk seperti ini saya mengerti dia busuk karena apa satu karena apa namanya daunnya dia kok lepas terus kita cabut ya daunnya mulai berguguran kalau dicabut dia basah dia bawahnya ini berarti busuk kita lihat ya kita bisa lihat disini ya teman-teman dia busuk ternyata remuk nih batangnya sedih ya kalau enggak sukulen kayak gini udah cantik-cantik kita bisa menyelamatkan ini teman-teman kabar baiknya kita lebih cepat bisa menyelamatkan sukulen kita bisa cepat menyelamatkan sukulen kalau kita lebih cepat tahu juga tingkat kebusukannya Alhamdulillah nih saya sudah tahu dan tidak terlambat nih tuh sebenarnya busuk tuh ketik daun sukulen itu memang terkadang kering ya teman-teman kering di bawahnya kalau kering di bawah itu sudah enggak busuk tapi kalau dia layu terus lembek kayak gini itu tendanya dia busuk itu cara meniteni nah sukulen busuk apa enggak kita buka disini akarnya pasti sudah busuk tuh tuh kan udah busuk guys tuh bisa dilihat ya tuh busuk udah sampai warnanya sama kayak tanah nih dia benar-benar nih udah ya kelihatan ya dia udah benar-benar busuk oke kita buang merawat merawat sukulen itu gampang-gampang susah ini juga sama jenis yang sama disini saya punya nih dia sehat bawahnya tuh ih malah keluar akarnya tuh guys tuh lihat tuh tuh dia keluar akarnya di bawah sini itu sehat kalau busuk itu biasanya mereka itu si itu udah mulai lembek nah ketika di daun sini biasanya mereka mulai lembek pasti bawahnya juga akan membusuk oke caranya caranya menyelamatkan sukulen kita yang sudah mulai membusuk seperti ini tuh gampang aja kita potong batangnya sampai permukaannya halus tanpa ada bekas busuk ini kan masih ada busuknya nih bisa dilihat ya disini nih masih ada busuknya kita buang aja pakai cutter bismillahirrahmanirrahim kita potong sampai tidak terlihat lagi busuknya nih sampai sini nih kita potong kita buang busuknya bismillahirrahmanirrahim nah ini kan batangnya sehat nih sehat ya alhamdulillah masih bisa kita selamatkan nah ini nanti kita diamkan dulu di suhu ruangan ditunggu sampai dia kering lukanya sekitar 2-3 hari setelah kering nanti kita bisa tanam ya ini alhamdulillah masih bisa selamatkan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih